Intro 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 Hai guys, selamat datang kembali di vlog Yeay Setelah sekian lama kita gak bikin video as a question Kita berdua Akhirnya, beberapa hari kemarin ya Pi Kita udah bikin di instagram Kita di story aku dan story papi Dan juga lumayan banyak yang tanya Dan kita milih beberapa yang ingin kita jawab aja Oke Dan akan kita mention instagramnya Oke Oke, kita mulai langsung Yang pertama dari Nadia Tulmenarlisman Kan dulu kakak pernah putus sama kak Jessica Kenapa bisa kembali lagi Kamu jawab Aku Dulu kita pernah putus 5 bulanan ya Jadi ya Hampir 5 bulan kita putus Karena dulu tuh kita tuh long distance Terus Setelah kita putus 5 bulan Nah Pertengahan kita putus Itu aku pindah ke Jakarta Nah Setelah berapa pulang ke Jakarta Kita berikan Kenapa mau putuskan berikan? Karena Karena Dia masih bucin banget sama gue Hehehe 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 Mecin Hehehe Karena masih sama-sama sayang Jadi ya Berikan Jodoh juga sih Jodoh juga sih Jodoh juga Jodoh ya Jodoh Hehehe 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 Sayang Yaudah kita berikan Oke Sudah terjawab Aku ganti yang aku mau coba Oke Yang ini Mana? Ini Bagi kakak Bang Atta Namanya dulu dong Ekshalshabilatya Bagi kakak Bang Atta itu Setelah menikah dengan kakak Ada sikapnya yang berubah nggak? Hehehe Jawab lagi Banyak Oke ya Ini sekalian Kita kasih Tau ke orang-orang kali Kita tuh pasaran banget banget nih Dari 2014 ya Kita pasaran 2014 Sampai 2018 Kita married 5 tahun? Udah lebih 5 ya 5 ya 5 tahun lah kita Eh 4 tahun ya 4 tahun lah kita pasaran 4 tahun tuh lumayan lama ya Bukan lumayan lama banget Bukan lumayan lama banget Menurut orang Menurut kita sebelum nikah Bahkan kita sendiri ngerasa kayak Kita udah cukup kenalan gitu Jadi kita ngutusin married ya Dan itu cepet banget waktunya Kita pasaran 4 tahun Gak pernah mikirin married Adalah Kami tuh mikirin Eh kita nikah yuk Papa udah oke nih Udah udah nikah Dan setelah menikah 4 tahun pacaran itu Kayak Lupa aja gitu Karena muda-mada jadi orang yang baru lagi Bukan dia aja Tapi aku juga Kita jadi orang yang baru Bener gak? Mungkin kehidupannya aja baru Tapi 4 tahun itu gak cukup sih buat ngenal seseorang Untuk kita bisa tau semua kepribadiannya nih Buat dia ya tapi ya Buat dia gak bisa ngenalin gue yang dalem gitu Tapi kalau menikah Enggak juga Jadi Enggak gini Intinya gini Kalau nanti Ini bagi yang nonton Terutama tadi siapa? Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kalau misalnya kamu belum nikah Nanti kalau udah nikah Jangan kaget Kalau misalnya Wah kamu gak ngerti aku Uh kamu gak ngerti Gak paham aku kayak gimana Karena Menurut Menurut kita Menikah itu adalah Sesuatu hal yang berbeda Dengan acara Betul Sangat-sangat Sangat berbeda Dan mereka tuh biar Gini ya Berubah tuh Ada yang positif Ada yang negatif Gitu ya Tapi so far Ata berubah Banyak positif Amin Oh Kalau yang kena kata seperti apa Bang belanja nambah Pokoknya segala Lebih ini sih Kalau buat cowok-cowok pasti akan ngerasa Oh gue punya tanggung jawab yang lebih serius Sekarang karena gue udah punya istri Apalagi kalau udah benar Oke lanjut Intinya berubah jadi baik Banget Oke Jauh dari pacaran Next Question Beli followers disini Tapi ada Paruh banget nih Enak gak sih Kak Punya anak Eh punya laki Anak band Vokalis pula Aku berapa kali sama vokalis Married sama drummer Eh bisa Oh maksudnya Dia beberapa kali pacaran sama Bukan Dia beberapa kali pacaran sama vokalis tapi emang ameriknya sama drummer eh tapi bisa gitu dari atami underscore eh enak enak banget untuk buat aku kenapa karena aku emang suka banget sama anak band dan punya cita-cita pengen punya suami vokalis itu dari awal pacaran semata aku bilang sama dia aku nggak pernah aku pacaran sama anak band Hai karena pacar aku dikit ya kayak dia ya aku mantannya masalah aku juga dikitung pakai jari kalau dia aku pacar dikit yang ketahuan mau disebut kita bikin video aja enggak cukup sih kalau jangan bos itu jadi enak buat aku dan mungkin tapi banyak ya tiap orang yang enggak temen aku anak ben baik-baik kamu doang enggak ya enggak baik-baik setelah nikah dulunya bangsa juga enggak tapi beneran gak semua baik kepribadian juga sih banyak kok yang anak aku sebagai anak ben mau meluruskan oke silahkan karena enggak semua anak ben itu bandel gitu loh enggak banyak anak ben yang memang mereka kerja kayak mereka datang ke satu outlet walaupun mainnya malem setelah main mereka nggak nongkrong pulang di cafe-cafe gitu kan mereka nggak nongkrong tapi pulang memang karena menjaga perasaan istrinya misalnya kalau udah punya anak gue nggak deh gue mendingan pulang deh karena gue biar ketemu sama keluarga gue yang mengenang-anak gue mereka ada temen-temen aku ya temen-temen gue ada banyak beberapa yang mereka tuh anak ben tapi kekeluargaan banget juga sih dia anak ben tapi family man ya gitu dan mereka kayak suka kumpul tapi dia kumpul bukan sama sesama mereka aja ya bukan anak bennya doang tapi mereka buang istrinya gitu jadi banyak yang gitu jadi kayaknya mungkin untuk sekarang ya anak ben tuh nggak bisa di cap negatif banget gitu hanya hanya meluruskan saja jadi jangan jangan berpikiran negatif hanya karena ya 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 apalagi kalau misalnya walau nikah sama anak ben anak ben anak lu nanti mau makan apa nggak bisa gitu karena anak ben anak ben nggak bisa diicap nggak bisa hidupin keluarganya itu kembali ke individunya sih karena semua profesi ketemu sama dia banyak juga enggak ben iya mungkin iya kalau perjadi dia kantoran atau dia kerja ya apapun kalau memang yang bajingan ya bajingan aja gitu cuma hanya meluruskan aja karena mungkin pergaulan anak ben tuh kan buat temen ceweknya banyak adalah temennya mereka gitu memang hubungan baik aja tapi nggak ada jariah karena itu yang dialami sama semiku ini karena aku tahu bahwa aku sebelum married sama Atta aku tahu banget iya yang gua alamin gitu gimana yang gua alamin dulu tuh baru married gitu ya tapi ya iya iya habis nyanyi di cafe kongkrong gitu iya dulu-dulu sih makanya balik lagi ke karena ini oke gini jadinya gini dulu memang aku ketemu orang ketemu cewek terus ya deket-deket gitu biasalah namanya anak ben nggak nggak mungkin munafik banget ya ada cewek cantik terus kita lagi terpengdia nonton terus dia suka sama band kita gitu terus ngajakin ngobrol sudah cuma kayak minum tuh kan nggak mungkin ditolak nggak mungkin munafik banget ya cuman kalau Hai dibilang anak ben itu apa semuanya negatif nggak juga karena buktinya sekarang aku gimana ya aku aku bisa bilang diri aku juga sih teman-teman banyak sekali gitu mereka main pulang tengah malam tapi mereka waktu pulang atau mereka ngobrol aja sama teman-teman tapi pulang daya tapi aku kan emang tahu banget Atta dari pacaran sampai menikah makanya aku bilang Atta itu waktu menikah berubah banget waktu awal kita married dia masih nyanyi cafe masih ada area tapi nggak pernah yang namanya abis nyanyi itu aku pulang gitu nyanyi bener-bener pengen kita pulang itu perubahan yang drastisk banget gitu jadi apalagi semenjak ada ada jadi kayak balik lagi ke masing-masing ya dan mudah-mudahan aku juga dial in semoga atau semakin lebih baik lagi dari terus seperti itu jadi contoh yang baik bagi para cewek-cewek yang di luar sana selesai Corona kita berdua oke jadi intinya jangan menjudge anak ben oke mampu bisa jadi duta anak ben belain anak ben banget Hai at Natalie tel penutup namanya banget banget Natali lu heratka oke susah banget namanya heratka gimana deh bener-bener ya oke beda umur Bang Atta sama Kak Jessica berapa jauh 5 tahun 5 tahun oke gitu ya enggak enggak terima kasih oh dia ada dua lu nanyain ya pengen punya anak berapa aku pengen satu kalau maksimal dua tapi kasih jarak 4 tahun tapi satu doang kan aku pengennya tiga atau empat kemarin oh no iya temen-temen aku banyak kalau anak-anaknya ya ntar kita bikin ya habis Corona oke amin terus ini dari admpit125 pernah enggak sih kalian di posisi yang bikin ngerasa kalau kalian enggak cocok nah ini bagus nih gue tanya-nya nih siapa dulu jawab aku apa-apa pernah enggak ya kita bikin part 2 kali ya gue ya yang ini agak panjang gimana kita jawab sekarang apa enggak nih kita jawab sekarang apa enggak nih jouab dan selamat menikmati ства kita jawab kita tahu kita tahu kita tahu